Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore bersama saya Bribda Desi di program Silat Madiun Informasi Keselamatan Lalu Lintas dan Kam Timmas Polres Madiun. Hari ini, Rabu 12 Mei 2021, saya berada di Post Checkpoint Penyakatan Eksitol Dumpil Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami, kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Madiun terpantau lancar dan terkendali. Begitu dengan sebaliknya, dari arah Madiun menuju ke Surabaya juga terpantau lancar dan terkendali. Tidak ada peningkatan kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Madiun. Kami juga akan terhubung dengan rekan kita yang ada di Post Checkpoint Penyakatan Eksitol Caruban. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Bidjadir Mawan melaporkan pantauan arus lalin di depan Eksitol Caruban. Melaporkan sampai saat ini untuk arus lalin kendaraan yang keluar masuk ke pantau kreatif sepi. Begitu juga untuk jalan artari dari arah Surabaya menuju ke Madiun. Dan untuk sebaliknya, terpantau di depan Eksitol Caruban. Kami menghimbau kepada warga masyarakat agar tidak melakukan mudik terlebih dahulu. Karena untuk memutus kerantai virus corona. Dan jangan lupa selalu patuhi peraturan lalu lintas. Demikian yang dapat saya laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terhubung dengan anggota kita yang ada di perbatasan Nganjuk Madiun. Di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Berikut laporannya. Selamat sore, saya Aida Muhammad Saibin Fuli, Anggota Sopatang Kolek Madiun. Kecamatan Pengembangan Arus Lalu Lintas Perbatasan Madiun-Nganjuk. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 Mei 2021. Pada arus lalu lintas dari jalur Madiun menuju Surabaya, dalam keadaan aman, agar tertutup, mengendali. Demikian pula, pengembangan arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Madiun, dalam keadaan aman, lancar, tertutup, mengendali. Kami hibu kepada pengembangan jalan, agar selalu mentahati nabu-nabu lalu lintas, jalan tertutup di jalan raya, serta tidak mudik di rumah saja. Terima kasih, selamat sore. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini, di wilayah Hukum Pores Madiun, melalui program Silat Madiun.